Kembali bersama kami dalam Berita TV Mo. Pimpinan daerah Muhammadiyah Biren melakukan menjelis dikdasmen dan pimpinan SDIT dan SMPIT menggagas penyerahan rapor siswa dilakukan pasca sholat subuh. Ide unik ini mendapat respon positif dari orang tua murid dari tiga sekolah yang dikelola Muhammadiyah Biren Aceh. Tidak seperti biasanya, kali ini tiga sekolah yang dikelola pimpinan daerah Muhammadiyah Biren menyerahkan rapor siswanya usai pelaksanaan sholat subuh. Tiga sekolah itu adalah SDIT, SMPIT, dan sekolah luar biasa vokasional. Untuk itu, maka orang tua dan siswa hadir untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Tentu saja, ini tradisi baru yang dapat diterapkan di sekolah Muhammadiyah di banyak tempat. Pelaksanaan sholat subuh langsung dipimpin oleh ketua PDM Biren Atailah Latif, mantan ketua umum pimpinan pusat IPM yang kini menjadi dokter di kampung halamannya di Biren Aceh. Ide unik ini berasal dari ustad-ustad muda Muhammadiyah yang ingin mencoba sesuatu yang baru agar proses penyerahan rapor dapat menghadirkan orang tua dalam satu momen yang bernilai ibadah. Usai sholat subuh dilanjutkan dengan materi motivasi, kemudian sarapan pagi bersama. Atailah Latif mengatakan, selain pesan dakwah yang disampaikan juga terjalinnya silaturahim antara guru dengan wali murid dan antar sesama wali murid. Karena selama ini mengumpulkan orang tua yang bisa memberikan satu umpan balik kepada orang tua pada saat membuat rapor sangat sulit sekali. Kita buka dari pagi sampai siang, mereka datang satu-satu dan tidak efektif untuk memberikan satu penjelasan bagaimana. Dan juga yang paling penting adalah memberikan satu motivasi bagi orang tua bagaimana mereka sebaiknya juga mendidik anak-anak mereka, memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Maka muncullah ide ini karena memang yang disasar adalah bagaimana orang tua juga bisa memberikan satu keteladanan dan karakter kepada anak-anaknya. Di samping mereka juga memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Jadi inilah yang kita inginkan dan ternyata responnya sangat positif. Karena sebagai besar guru-guru orang tua bisa hadir dan guru-guru tidak kerepotan membagi rapor dalam waktu yang singkat semua sudah terbagikan. Karena mereka sudah datang pada saatnya dengan adanya sholat subuh berjamaah ini. Dan ini yang kedua kali. Yang pertama kemarin diisi dengan ceramah, motivasi parenting. Dan hari ini mungkin dengan muhasabah. Jadi kita akan cari model-model yang lain. Dan insya Allah ini akan terus kita kembangkan model-model yang lain. Yang intinya bisa mengumpulkan orang tua bersama anak-anaknya. Dan juga bisa melakukan satu ibadah bersama. Untuk menjadikan momen bagi rapor kali ini memberi kesan wah, Panitia menyediakan menu sarapan seperti bubur ayam, nasi guri, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, lontong sayur, teh panas, dan kopi. Agus Naidi Budaya, Saiful Hadi memberitakan dari Biran Aceh. Terima kasih telah menonton!